Halo teman-teman, balik lagi di channel Rajakong Oke, kali ini kita akan ngebahas apakah aktif stelus murah ini bisa sangat berguna untuk menggambar NFT dan enakan mana sama stelus biasa yang tanpa baterai Ayo kita bahas Oke, sebelum kita mulai pembahasannya, kita harus tau berapa harga dari stelus ini Gue beli dengan harga Rp175.000 Tapi kan ada yang lebih murah bang, yang pake karet itu, cuma Rp15.000 aja kok Oke, untuk menjawab pertanyaan itu, nanti kita akan bahas kenapa stelus aktif ini lebih enak daripada stelus murahan itu Nah, fitur dari stelus ini tuh yang pertama adalah dia menggunakan tip yang tipis Jadi, tingkat presisinya lebih baik daripada stelus yang punya tip yang besar Aktif stelus ini membutuhkan baterai untuk sumber daya Dibandingkan dengan stelus khusus laptop HP gue yang masih menggunakan baterai A4 Yes, gue tau kalian akan bertanya-tanya Tapi ternyata ada lho baterai ukuran A4 Dan gue belum nemu toko offline yang jualan baterai itu So, stelus laptop gue sekarang gak kepake karena baterainya habis Liat deh, sampe begitu digigit peliharaan gue Nah, stelus ini bisa di-charge menggunakan micro USB Memang disayangkan karena belum menggunakan Type-C tapi ya daripada nyari baterai A4 yang susah dicari kan Nah, gue tes menggambar menggunakan aplikasi Autodesk, Sketchbook, Versum Mobile Dan menggunakan Google Keep Penggunaannya agak cukup lancar Kok cukup lancar? Ya, karena kadang suka tersendat Apalagi di Huawei MatePad 10.4 ini Mungkin karena Huawei punya aksesoris M Pencil khusus Ya, jadi tersendat seperti itu Tapi waktu gue coba di Samsung A50 gue Agak lancar jaya Better daripada waktu gue pake di tablet Huawei gue Nah, walaupun agak ngadat seperti ini Tapi gue berhasil bikin dua gambar ini Untuk delay-nya mungkin ini sangat berpengaruh sama aplikasi dan HP kita ya Karena di Autodesk delay-nya cukup berasa Beda dengan di Google Keep Masih terbilang wajar walaupun tetap ada delay-nya sih Disini ada tombol untuk menghidupkan aktif stelus ini Ada lampunya yang memberitahu kalau stelusnya ini hidup atau enggak Nggak ada indikator presentase baterai seperti berubah warna kalau mau habis Habis ya mati aja gitu Untuk dimensinya dia cukup panjang ya Untuk ketebulan bodinya sih cukup besar Tapi masih nyaman digenggam Masih oke buat gambar atau nulis Port charger yang ditaruh di atas dan ada tutupnya Cukup rapi dibanding aktif stelus lain yang portnya disamping seperti yang ini Good job Dan ini tutupnya magnetik loh Jadi aman kalau kesenggol Asal jangan sampai lupa naruh Karena ini kecil dan gampang hilang Untuk build quality-nya ini cukup bagus loh Kalau dipegang rasanya kayak terbuat dari metal Gue bilang kayak terbuat dari metal Karena gue sendiri tuh nggak tau ini terbuat dari apa gitu Enak dipegang dan nggak ngoplak kalau dikocok Tuh nggak ada suaranya kan Nggak koplok-koplok Ujung tipnya kayaknya terbuat dari besi deh Bukan karet Selama penggunaan sih gue Nggak ada liat-lecet di layar Ape gue ya Gue pake tempered glass yang harganya lumayan Jadi bisa aja ini karena screen guard-nya yang bagus Jadi usahain pake pelindung layar sebelum menggunakan stelus ini Nah apa sih bedanya dengan stelus murahan? Stelus yang pasif itu menggunakan tip yang biasanya berbahan karet Dan biasanya bentuk tipnya itu bulat Memang bisa sih buat nyentuh layar Tapi sulit sih buat gambar Buat nulis aja ketutupan gitu sama tipnya gitu kan Karena kegedean Jadi mungkin itu cuma enak buat scroll-scroll layar aja gitu Ada fitur bagus yaitu auto sleep Jadi misalkan kita lupa mematikan stelus ini Dia bakal otomatis mati gitu ya Jadi baterainya lebih awet dan lebih tahan lama gitu So stelus ini punya beberapa kelebihan Yaitu lebih presisi daripada jari gue yang nggak kurus ini Dan lebih presisi daripada stelus murahan Lalu baterainya bisa dicas menggunakan kabel micro USB Yang udah disediakan di paket penjualan Build quality yang koko Nggak oplak kalau dikocok Desainnya bagus dan rapi Karena percagingnya tuh udah ada tutupnya gini ya Punya fitur auto sleep Sehingga baterainya lebih awet Nggak licin dan ukurannya pas Jadi enak dan nyaman waktu digenggam Nah dari hal-hal baik tadi Ada beberapa kekurangan Yang mengganggu menurut gue pribadi Yaitu nggak ada fitur palm rejection Seperti yang ada di Apple Pencil Malaupun di Huawei M Pencil Cukup merepotkan Apalagi buat yang gambar Atau yang menulis cepat Tapi ada caranya sih Yaitu kita pakai anti-static glove Atau sarung tangan palm rejection Kekurangan yang kedua Adalah daya tahan baterainya Dipakai menggambar 2,5 jam non-stop Itu si baterai udah habis Ini 2 jam non-stop ya Kalau kalian pakainya sering istirahat Ya bakal lebih lama ragi gitu Kekurangan berikutnya adalah Kadang suka tersendat-sendat Kerasa banget kalau kita lagi gambar garis yang panjang Dan kalau gue coba nulis A capital Itu agak susah waktu bikin garis horizontalnya Kekurangan terakhir Itu ada di fitur auto-sleepnya Dia suka auto-sleep tiap 10 menit sekali Dan ini sih yang paling nyebelin Jadi auto-sleepnya itu bukan sensor yang bisa detect Waktu dia lagi kita anggurin Tapi ini kayak timer gitu Jadi tiap 10 menit sekali Dia tiba-tiba mati gitu That's really annoying me Kesimpulannya adalah Walaupun kekurangannya banyak Kayak gak ada fitur palm rejection Daya baterainya yang kurang Sampai auto-sleepnya yang nyebelin Itu sih Stylus ini masih enak dipakai Karena stylus ini Membuat menggambar di smartphone Maupun di tablet Terasa lebih menyenangkan Gue yang anti banget Ngegambar digital Jadi suka banget Ngegambar di tablet Memang gue cuman hobi gambar Gak jago gambar gue Tapi yang namanya hobi Pasti seneng lah Waktu ngejalanin kan Dengan harga Rp170.000 aja Gue udah punya feeling Kayak gambar di atas kertas Pake pensil Enak lagi Tangan kita tuh tetep bersih gitu Waktu gue gambar Jadi lebih banyak Karena gambar digital itu Ternyata saya menyenangkan ini Dibanding gue beli M-Pencil Khusus Huawei Yang harganya Rp1.000.000 Sampai Rp1.000.000 Lagian gambar itu cuman hobi gue Bukan pekerjaan utama gue So sekian dari video ini Buat temen-temen yang mau beli Tapi bingung Bisa klik link di kolom deskripsi di bawah Makasih yang udah nonton Sampai habis And we will see you in the next time Japs 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 Japs